Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Perbaikan dilakukan mengingat pentingnya akses jalan yang menghubungkan Kasongan-Kerengpangi. Tampak Bupati Katingan Sakarias dan Kapolresta Katingan AKBP Sonibakti memantau perbaikan dilakukan oleh petugas. Perbaikan juga menurunkan eskapator untuk menimbun gorong-gorong yang ambruk. Sejumlah pengguna jalan yang melintas di ruas tersebut menapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh petugas. Sebelumnya, pada Senin Dinihari 15 November 2021, akibat hujan deras gorong-gorong di Jalan Cilikriwut, kilometer 1,5, ambruk. Kondisi ini menyebabkan pengguna jalan tidak bisa melewati ruas jalan tersebut. Diketahui kerusakan lubang dari gorong-gorong tersebut ketinggiannya berkisar antara 1 hingga 2 meter lebih. Sementara, lebar keretakannya sekitar 1 meter lebih. Banjir yang menerjakan Kabupaten Katingan, khususnya di kota Kasongan dan sekitarnya, juga menyebabkan kerusakan di sebelah titik jalan, sehingga warga kesulitan untuk lewat di ruas jalan tersebut. Dari Kasongan, Aris Menandar, Kabupaten TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!